selanjutnya kita akan bahas ya soal yang berkaitan dengan gerak parabola ini kita mulai dari soal nomor 31 bola ditendam dengan sudut elevasi alfa dan kecepatan awal V0 bila percepatan gravitasi bumi percepatan gravitasi bumi sebesar G maka lamanya bola di udara adalah lamanya bola di udara berarti bola itu mula-mula ditendam di tanah dengan kecepatan awal V0 ditendam maka bola itu akan bergerak parabola sampai mencapai titik terjauhnya sini misalnya ya dari titik A kemudian tiba di tanah sampai ke titik B dengan sudut elevasi alfa ini ada sudut elevasinya alfa dengan kecepatan awal V0 sudah tadi ini kecepatan awalnya V0 percepatan gravitasinya G ya ke bawah ya dengan percepatan gravitasi G maka lama bola di udara nah untuk mencari lama bola di udara ingat ya kita punya kecepatan benda sepanjang sumbu X ya diuraikan menjadi V0 X yang besarnya V0 cos alfa kemudian ada jarak yang ditempuh dari titik A ke titik B berarti X A B kemudian ada waktu dari titik A ke titik B nah waktu dari titik A ke titik B inilah yang dimaksud dari soal lamanya bola di udara dari titik di tanah kemudian kembali lagi ke tanah namun mengalami gerak parabola dulu nah XB ini adalah jarak terjauh yang ditempuh kita tadi sudah bahas konsep berkaitan dengan jarak terjauh ya bahwa nilai XAB itu sama dengan V0 ya langsung saya jabarkan saja ya besarnya adalah 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa itu per G ya ingat sepanjang sumbu X ini konsepnya adalah sepanjang sumbu X pada sumbu X itu berlaku GLB ingat ini sepanjang sumbu X berlaku GLB karena berlaku GLB ya berarti hubungannya antara V0 X V0 X kemudian XAB dan T itu memenuhi persamaan bahwa nilai X dari A ke B itu sama dengan V0 X dikali T AB AB gitu ya berarti dari persamaan ini berarti nilai TAB itu sama dengan X dari A ke B dibagi V0 X maka TAB itu sama dengan XAB ini XAB tadi ya 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G oke per G kecil disitu ya dibagi V0 X V0 X ini V0 cos alfa V0 cos alfa V0 cos alfa ini bisa kita tambahkan per 1 gitu ya maka ini V0 cos alfa dikali G kemudian satunya dikali ke sini ya maka nilai TAB jadi nilai TAB sama dengan 1 kali ini ya kali 2 V0 kuadrat sin alfa dikali cos alfa per V0 cos alfa dikali G ini bisa kita coret cos alfanya bisa kita coret V0 kuadrat 2 yang kita coret V0 yang ini kita coret maka diperoleh nilai TAB itu sama dengan 2 V0 sin alfa per G inilah jawaban untuk soal tadi ya nilai TAB itu sama dengan 2 V0 sin alfa per G untuk gerak parabola 2 V0 sin alfa per G inilah jawabannya yang C ya dikali